hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku yulia share lagi kegiatan aku ya teman-teman dan ini kegiatan aku di malam hari jadi aku gak banyak banget kegiatan nah jadi malam ini aku cuma mau masak-masak aja dan masaknya juga ini yang cukup simple banget bener-bener apa ya sederhana banget lah kayak gitu oke buat teman-teman semua jangan lupa ya sebelum lanjut ke videonya untuk di klik dulu tombol subscribe nya kalian juga bisa like komen dan juga share ke sosial media yang kalian punya nah teman-teman jadi disini aku mau ngerebus daun sawi ya teman-teman ini untuk sawinya aku pakein garam gitu untuk ngerebusnya dan ini sawinya juga udah matang ini aku masaknya gak sampai matang banget jadi aku masaknya cukup setengah matang aja gak tau kenapa ya aku tuh lagi pengen aja makan lalapan sawi kayak gitu karena aku liat-liat di kulkas juga udah gak ada apa-apa ya teman-teman jadi untuk lalapannya tuh tinggal sawi kayak gitu jadi yaudah daripada aku masak berbumbu kayak gitu atau di sayur-sayur kayaknya kurang seger gitu ya teman-teman dan akhirnya aku rebus aja dan lanjut disini aku mau bikin sambalnya seperti biasa aku bikin sambal bawang ya teman-teman tapi ini bukan sambal yang mentah nah untuk sambalnya disini barusan aku udah goreng dulu dan apa ya bawang merahnya juga ini gak terlalu banyak jadi aku tambahkan aja bawang putih pokoknya ini tuh sisa-sisaan gitu ya teman-teman yang ada di kulkas terus disini setelah aku goreng aku ulek nah dan setelah aku ulek disini mau aku siram lagi pake minyak panas biar lebih mantap ya teman-teman nah jadi akhirnya kayak gini nah dan ini kalau mau lebih enak lagi teman-teman bisa tambahkan kecap ya cuman karena disini gak ada kecap jadinya yaudah aku tambahkan pake gula putih aja kayak gitu oke lanjut disini aku mau masak sarden ya ini untuk sardennya kalau misalkan teman-teman mau ini lebih enak pake cabai yang diiris itu yang banyak ya biar lebih pedas kayak gitu karena disini kan aku pake sarden yang saus tomat ya teman-teman terus ini juga gak aku pakein cabai karena takutnya rapan kan mau biar sekalian aja kayak gitu gak masak double nah dan ini untuk bumbunya aku tambahkan bawang merah bawang putih ada lengkuas ada jahe dan juga daun salam ya teman-teman dan ini untuk menu makan malam aku udah jadi aku tuh masak cuman gini aja ya teman-teman tapi alhamdulillah nikmat banget ya kalau misalkan lagi sehat kayak gini makan sama apa aja itu terasa nikmat ya alhamdulillah banget beda sama sakit mau makan seenak apapun tetep aja kalau lidah kita atau mulut kita itu lagi gak enak makan yaudah gak enak mau makan segimana mewahnya pun ya teman-teman dan ini alhamdulillah untuk makanan malam aku udah jadi oh ya teman-teman dan ini udah di siang hari kebetulan kan aku gak masak jadi akhirnya aku beli ayam serundeng ya ini tuh warungnya buka sih baru buka maksudnya ya dan aku penasaran pengen beli disini dan ternyata alhamdulillah ya teman-teman ini enak juga sih masakan nah dan ini aku mau nyuapin rapan dulu tapi rapan itu emang anaknya gak terlalu doyan sama ayam ya teman-teman jadi dia itu anaknya mut-mutan gitu kalau misalkan lagi pengen ya dia makan gitu kalau lagi enggak ya enggak dan sama ayam itu emang gak terlalu gitu ya apalagi ayam kayak gini kan emang keras gitu ya teman-teman beda lagi sama chicken kayak gitu nah dan dia itu cuman makan bumbunya aja atau serundengnya aja kayak gini tapi dia udah lahap banget kayak gitu malah nyuruh bikin gitu ya ya nanti deh aku bakalan coba bikin ayam serundeng kayak gini karena aku juga emang belum pernah nyoba sih bikin ayam goreng serundeng ya teman-teman aku sampai lupa nih nyapa teman-teman semua gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya amin ya rebal alamin nah untuk video kali ini cukup simple banget ya teman-teman jadi aku enggak banyak aktivitas atau kegiatan kayak gitu cuman masak dan makan aja kayak gini ya teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman enggak bosen ya sama video-video aku terus yang baru gabung juga aku ucapin selamat datang dan jangan lupa untuk di klik juga tombol subscribe-nya terus aku juga mau ucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau selalu support channel aku sampai saat ini semoga channel aku itu kedepannya bisa semakin berkembang ya teman-teman minta doanya aja dan hubungan teman-teman semua nah teman-teman disini aku mau lanjut aja nyuapin rapan tapi kayaknya dia tuh mau makan sendiri kayak gini ya teman-teman nah alhamdulillah sih dia sekarang udah mau nyuap-nyuap sendiri biasanya tuh nggak mau pengennya disuapin aja tapi sekarang alhamdulillah ya nah oke teman-teman ini rapan katanya udah makannya udah kenyang jadi lanjut aja aku mau makan biasa ya teman-teman kalau emak-emak itu makannya belakangan nunggu sisaan anaknya kayak gitu nah dan ini aku tuh emang nggak terlalu doyan banget juga sih sama ayam jadi aku tuh kalau misalkan beli ayam kayak gini atau pecel kayak gitu tuh aku suka sama sambel atau lalapannya kayak gitu padahal kita juga tinggal beli aja ya lalapan sama bikin sambelnya sendiri tapi beda ya hasil sendiri sama beli kayak gini nah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh